Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad al amin wa ala alihi wa sahbihi ila yawmiddin kemudian pada hari ini kita menyambung kegiatan kita yaitu latihan tausiyah yalah latihan tausiyah supaya terbiasa dan mudah-mudahan banyak kanan yang bisa tausiyah serta kawam amalkan ilmu yang disampaikan sehingga menjadi generasi-generasi yang kawam menghidupkan agama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian jadwal hari ini tausiyah yaitu adalah Fadli mana padli? mana padli? ayin agak ya ya silahkan ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da alhamdulillah kita berkumpul di dalam tempat yang mulia dan di hari yang mulia yaitu hari jumat berdirinya ulun disini yaitu membahas sembah yang berjamaah sembah yang berjamaah yang ulun bahas tempatilahnya dulu di dalam kitab durratun nasihin disebutkan diriwayatkan rasulullah s.a.w. bersabda barang siapa sembah yang sebarang siapa sembah yang lima waktu berjamaah maka ia mendapatkan lima kelebihan yang pertama yaitu tidak yaitu tidak mengenakan akan dia akan oleh kepakiran di dunia artinya ingat ada bakalan takir yang kedua Allah ta'ala angkat azab kuburnya jadi misalnya mati jadi ujar mereka tidurlah olehmu seperti tidurnya pengantin ada kerasaan kihamat tidur pengantin itu ada kerasaan subuh yang ketiga yaitu diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan artinya dengan tangan kanan itu berarti catatan amalnya itu baik misalnya dengan tangan kiri itu tidak baik yang keempat yang keempat yaitu memasukkan Allah yang keempat yaitu meliwati jembatan syaratul mustaqim seperti kilat yang menyambar langsung sampai bermacam-macam meliwati jembatan syaratul mustaqim ada yang berkesor ada yang berkuda ada seperti kilat yaitu sembah yang berjamaah yang kelima yaitu masuk surga bila hisab dan wala azab tanpa hisab langsung masuk surga ibaratnya itu tanpa diperiksa langsung masuk ada beda dari assalamualaikum ya ruwiya alihissalatul assalam solatul jama'ati solatul jama'ati rajulun solatul rajulun ma'al jama'ati khairun min ibadati sab'ina sanatan wa'arba'ina sanatan fi baytihi fi baytihi munfaridan aw kamakul nabiya sallallahu alaihi wasallam sembah yang seseorang seseorang itu bisa lakin bisa binyam berjamaah itu lebih baik daripada beribadah lebih baik daripada sembah yang kada berjama'ah 40 tahun ada gampangan diceritakan di dalam kitab bawah idul muftarah ubaidilah bin umar al-kawariri si din ini tidak pernah keluputan sembah yang berjama'ah berjama'ah isyani lalu ada tamu datang dan ada tamu langsung masuk ke rumah dan makan si din banyak minuman ada lawas bulik tamu tadi langsung bergegas ke masjid untuk sembahyang berjama'ah pas sampai di masjid orang empihan sudah tutupi lawang lah ya amun jeluh si din keingatan hadis Rasulullah sesungguhnya sembah yang berjama'ah itu lebih baik daripada sembah yang 27 derajat ke makanan Nabi Rasulullah 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 lalu pas si din keingatan itu langsung si din sembahyang berjama'ah langsung si din sembahyang 27 kali 27 kali lalu pas sudah 27 kali lalu si din tak guring tak guring pas di dalam waktu guringnya itu si din ada suatu kaum yang berkuda berkuda si din berkuda juga tapi laju kuda kaum tadi lebih laju daripada si din si din kimin dengan ibarat bahwa ini itu si Haji bahas CBR ilmi pakai support dulu lalu ilmi tadi jalan jalan saya Aji lalu jalan ilmi jik 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 disini lalu takun ilmi kenapa kendaraan ikam ini laju ujar Aji karena kendaraan kuahnyar kendaraan ikam buruk jadi ujar suatu kaum tadi kendaraan pian itu jadi kadar laju karena pian kadar berjama'ah sedangkan kami sembahyang berjama'ah jadi di dalam kita tangga pelajaran ibadah disitu ada sembilan isyarat orang berjama'ah tapi diantaranya aja yang lalu sebutkan yang pertama niat mengikut imam yang kedua makmum tidak boleh melimpati tumitnya daripada imam jadi sekurang-kurang berjama'ah itu dua orang satu imam satu makmum taip imam taip sekurang-kurang berjama'ah jadi apabila makmumnya serakan maka hendaklah berdiri di dihiga imam dihiga imam bermundur sedikit jadi misalnya dua orang atau lebih daripada dua orang maka itu hendaklah diulah naik ramah diulah sab oke itu seandainya ulun tadi pas sarangan belum datang lagi ramah di tengah patihah maliki datang lama Allah Allah jadi yang abdalnya itu yang mana imam kak bermaju atau makmum kak bermundur yang abdalnya makmum yang bermundur bermundurnya itu bagi ses misalnya bangkat itu batal ya inilah yang bisa dapat ulun sampaikan mohon maaf banyak salahnya banyak kekurangannya wabillahi taufiq wal hidayah semuas salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ya tadi ujir sidin diantara kelebihan orang yang berjamaah kenapa tadi diantara kelebihan ini nomor satu apa jadi sumpah yang berjamaah nomor satu amalan sugi itu nomor satu nomor dua oh kadabakalan diajab di dalam kubur nomor tiga melalui titian silatul mustakim seperti kilat kenapa nyeutasi dengan utas sidin gana lalu nangka ini ya kalah nah tangan sidin nangka ini tarus nah utas gana utas aji juga potongannya ya sudah nah barangkali inilah yang bisa disampaikan salah hilapnya minta ampun minta halal minta riduh dunia akhirat kemudian amin